Halo, ketemu lagi di channel kami Pertani Lele dari di Sinoponokwa Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses untuk servis kolam yang nantinya kita bikin kolamnya jadi lebih bagus untuk penebaran bibit selanjutnya Jadi pertama teman-teman kolam yang di ukuran kecil seperti ini gampang servisnya gampang servisnya artinya tidak butuh teman banyak atau rame-rame yang tidak perlu kita cukup sendiri saja kolamnya nanti kita servis supaya jadi lebih bagus caranya teman-teman, pertama-tama kolam yang kita mau servis itu diusahakan rumputnya itu nanti tertutup oleh tanah yang akan kita naikkan ke pematangnya ya, seperti ini kita aduk-aduk dulu tanahnya supaya bisa dia melekat nanti di pematang yang akan kita servis gampang teman-teman tidak rumit ya, seperti ini ya, kita angkat kita tempel aja langsung di pematangnya terus dilakukan sampai ke atas ya, seperti ini kira-kira teman-teman ini fungsinya untuk kolamnya nanti maksudnya nggak cukup jatuh tanahnya yang di pematang ya, bisa saya tunjukkan untuk yang kolam sebelahnya ini sudah agak halus ya teman-teman dan sudah sepertinya 90% sudah jadi seperti ini saya tunjukkan kolam yang ter-set piece yang kecil ukurannya tanahnya sudah naik semua rumput-rumputnya pun sudah tidak ada yang kelihatan nah, kolam selanjutnya kolam ketiga teman-teman coba kita bergeser di kolam ketiga kolam ketiga ini sudah bisa dikatakan kering sudah kelihatan kering kolamnya setelah kolamnya bisa kering kayak gini teman-teman bisa tebarkan, dia itu pupuk kandang pupuk kandang itu fungsinya teman-teman untuk menghangatkan air untuk menghangatkan air dan menumbuhkan sejenis bakteri-bakteri yang nantinya bisa dimakan oleh ikan ya, seperti ini teman-teman ini teman-teman, ini adalah pupuk kandang pupuk kandang itu adalah potoran-potoran ayam ya, jenisnya ini sepertinya kalau saya lihat ini jenis ayam pejantan nih teman-teman disini ada skamnya, ada sisa-sisa makanan dari ayamnya ada potoran ayam yang cukup disatu nanti setelah kita tebar di kolam yang sudah jadi yang kolam yang seperti ini, yang kering kita bisa langsung masukkan air ke kolam ya, di sebelah sudah ada teman-teman ya, ini teman-teman pupuk kandang yang sudah ditebar ke kolam yang sudah terpisikan air itu kelihatan langsung merah airnya teman-teman merahnya itu dikarenakan pupuknya ini sudah banyak kandungan cat namanya pupuk ya kandungan dari sekamnya kandungan dari sisa-sisa makanan ayamnya potor ayamnya nyampur jadi satu setelah itu dicampur ke kolam bisa diaduk-aduk seperti ini juga bisa ya, seperti ini teman-teman sudah kelihatan merah airnya tetanda ini sudah nyampur dengan air pupuknya ya, sesudah itu mungkin nanti ditunggu kira-kira nanti sore atau besok pagi selambat-lambatnya bibitnya, bibit lelehnya bisa ditebar di sini fungsi, sekali lagi fungsi untuk pupuk kandang yang ditebar di kolam ini teman-teman itu fungsinya untuk menghangatkan air karena di kondisi seperti saat ini cuaca agak dingin kalau kolamnya tanpa pupuk kandang seperti ini bibit ikan lelehnya itu agak kurang nafsu makannya itu biasanya dikarenakan ini dikarenakan airnya yang agak dingin tapi kalau sudah dimasukin pupuk seperti ini bisa lebih bagus terus dia nafsu makannya aja dinaik kira-kira airnya teman-teman tidak terlalu banyak sih di kolam cuma sekitar ya paling 20 cm atau 25 cm aja itu cukup untuk bibit rencana ukuran bibit yang kita mutebar di sini itu ukurannya masih ukuran 1-2 cm itu pas untuk ukuran kolam sebesar ini untuk kolam yang sebesar ini pun bisa muat 5.000 bibit ya 5.000 bibit ikan bisa ditampung di kolam seperti ini sekian teman-teman penjelasannya selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya terima kasih